selamat menikmati nah sabat tani mohon maaf ya hari ini kita baru mengupload video ya karena kemarin kita ke Pontianak ya ke Kalimantan Barat selama 3 minggu ya sabat tani ya nah sabat tani seperti inilah kondisi anggur saya ya selama 3 minggu ya selama 3 minggu kita tinggalkan tidak disiram tidak dipupuk ya setelah 3 minggu saya datang ke sini ada sebagian anggur saya itu kekurangan air ya dan untuk yang si Velesnya ini lumayan ya tidak kekurangan air kekurangan pun hanya sedikit ya tapi masih lumayan ya sabat tani ya dan untuk si Jupiter nya ini sangat-sangat-sangat kekurangan air ya sabat tani ya ini pada mengering ya tunas airnya ini pada kering strawberry strawberry saya juga mengering ya harap malum ya sabat tani ya selama musim kemarau kemarin ya pas bulan kuasa itu panasnya sangat luar biasa hujannya tidak ada jadi anggur-anggur saya itu pada kering ya setelah saya pulang dari Puntianak kondisinya sangat memprihatin ya ini sangat kering ini daunnya pada rontok-rontok ya sabat tani seperti inilah kondisinya seperti ini kondisinya sabat tani ya mudah-mudahan anggur-anggur ini cepat sebur kembali ya sabat tani ya ini tadi ini ini tadi udah saya pupuk ya udah saya pupuk sudah saya siram ya untuk Jupiter nya juga si PLS nya aman ya aman dari jamur meskipun tiga minggu udah satu bulan ya mak sebenarnya udah satu bulan tidak saya semprot fungisida atau insektisida Alhamdulillah daunnya terhindar dari jamur ya nah ini ada yang mengering ya menguning ya sabat tani untuk si PLS nya kemarin tiga minggu itu nah ini adalah hasil dari tunas airnya ya yang tumbuh sabat tani sebelah sini ini tunas airnya cukup lumayan panjang ya sabat tani ya ini sudah kurang lebih 1 meter 40 ya kemarin tiga minggu ini tingginya baru segini ya sabat tani ya setelah tiga minggu kita tinggalkan setelah siap pulang ini lumayan panjang ya ini lumayan subur dibanding dengan tersir ini ya primer yang ini ya lebih subur dari yang ini ini nanti akan kita jadikan tersir juga sorry akan kita jadikan primer juga kemungkinan ini akan kita jadikan sistem para-para ya nah yang ini adalah jenis bayi konur ya yang jenis bayi konur ini dia sangat terserang ya sangat banyak terserang jamur ya sabat tani seperti ini karena si bayi konur ini sangat lemah ya dibanding dengan anggur yang lain ya tidak seperti Veles, Jupiter, atau akademik ya jenis anggur itu adalah jenis anggur yang tahan jamur ya sabat tani ya nah ini adalah si akademik ya si akademik ini juga sangat kekurangan air ya sabat tani kekurangan air kekurangan pupuk juga ya sudah lama ini tidak dipupuk ini jadi pertumbuhannya lah dan ini adalah jenis bayi konur ya bayi konur juga ini sudah menguning ya ini sudah hampir memasuki pupuk generatif ya sabat tani ya beginilah kondisinya ini sangat kering ya sabat tani ya sangat kekurangan air sehingga daunnya tersiernya seperti ini ya ini tadi tanahnya sangat poros sekali ya sangat kering sedikitpun tidak terkena air ya sabat tani sama juga seperti yang ini atau yang ini alhamdulillah ya tunggu saya cepat pulang ya sabat tani ya apalagi saya sampai 2 bulan ya di kampung ya sebenarnya saya ingin sebenarnya saya itu 2 bulan ya di kampung ya ke Kalimantan Barat tapi saya memikir karena anggur saya tidak ada yang menyiram ya kalau selama 2 bulan saya tinggalkan kemungkinan anggur saya akan mengering total ya sabat tani ya nah seperti inilah kondisi angkur jika kekurangan air ya sabat tani batangnya sudah mencoklat ya padahal ini masih hijau ya masih ada hijau ada coklat ya beginilah tanda-tanda anggur kekurangan air ya karena coklatnya itu tidak merata ya sabat tani seperti ini anggur jika cukup dengan air maka coklatnya itu merata ya juga membesar kalau ini masih terlalu kecil masih terlalu kecil tapi dia sudah mencoklat ya sabat tani ini adalah jenis velas ya ini nanti akan kita potes ya supaya nutrisinya itu tetap di sini ya tidak berbagi ke tunas-tunas yang lain untuk biar batangnya itu cepat membesar ya sabat tani ya sama seperti si akademik ya sabat tani seperti ini kemarin sebelum saya tinggalkan ini warnanya berwarna hijau ya sabat tani ya setelah musim kemarau itu tunas-tunasnya pada mencoklat semua ya coklat semua ini juga coklat ini coklat ya sahabat tadi ya kelihatan ya ini coklat semua beginilah kondisinya jika anggur kekurangan air ya sabat tani ya batangnya itu cepat mengering ya apalagi jika anggur kekurangan pupuk ya kekurangan nutrisi itu paling cepat ya paling cepat mengering ya sabat tani oke sahabat tani sampai disini dulu video kita ya sahabat tani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran salam petani indonesia selamat menikmati